Hai nonton Indonesia Hai nih remote-nya pakai HP aja perlu setopok Hai nanti channel nonton netv netv to guys go tos agar kita bisa menonton TV menggunakan HP sebenarnya ada beberapa cara bisa menggunakan aplikasi ataupun tanpa aplikasi pertama cara termudah adalah tanpa aplikasi menggunakan browser-browser disini saya menggunakan Google Chrome Anda bebas menggunakan browser apa aja Oke langsung saja kita buka browsernya Google Chrome lalu kita ketikkan disini video.com video pakai iya video.com Oke langsung kita buka nah setelah terbuka tampilan seperti ini Hai nah ada bisa pilih live nah disini muncul beberapa opsi stasiun televisi yang bisa kita buka Ayo kita contohkan misalkan kita mau nonton SCTV klik di sebelah atas ini untuk membunyikan suaranya soalnya secara default suaranya mute ya atau tak bersuara kemudian jika ingin fullscreen tinggal anda klik gambar ini klik klik sebelah kanan nah oke segeringan gampang bisa anda putar layar Oh ya Hai manutok gampang sementara kalau misalkan mau pindah channel nah ini dibawah nih ada opsi channelnya banyak nih Hai tinggal anda pilih banyak lagi dong hai 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 Indonesia mochi cek tv net rtv dan lain sebagainya Hai bahkan ya ada stasiun stasiun tv yang nggak biasa kita tonton di tv analog ya Oke itu cara ketawa menggunakan video.com menggunakan browser Hai selanjutnya alternatif lain selain video.com kita juga bisa menggunakan Vision Vision plus.id slash channel atau ntar link-linknya saya taruh di deskripsi ya bisa anda kalau anda bingung tinggal klik aja Hai nah kalau ini tampilannya lebih simple disini langsung muncul beberapa menu stasiun tv stasiun tv nasional ini seperti tv reguler yang pada umumnya kita tonton sehari-hari ini entertainment saluran khusus channel entertainment ini kit ini movie Oke misalkan ini kita mau nonton apa nih RCTI ya Hai nah mantep toh langsung tampil rcti untuk screen juga sama kita klik ya Hai itu ya Hai ayatulah pacaran nonton TV tanpa aplikasi di HP sedangkan untuk kalau pakai aplikasi Hai Anda bisa menggunakan aplikasi sebenarnya sama dengan yang di browser tadi aplikasi yang saya pakai ya video itu bisa dia ada aplikasinya dia juga diakses dari web misalkan ini ya video kita searching aja video install tunggu proses install nah setelah proses terinstall langsung bisa kita buka Oh ya untuk video ini mungkin kita harus login sebenarnya juga harus login untuk agar tidak ada batasan buat konten gratis tidak bayar langsung aja masuk kalau males ini bisa kita pakai HP di atas atau kalau males langsung bisa pakai akun Google yang dibawah ini atau pakai Facebook sekarang ini kita pakai akun Google aja cukup klik tinggal pilih akun mana yang anda pakai misalkan ini tinggal klik aja Nah kita isi nama tergokin kelahir kita isi pria wanita setuju simpan kita juga bisa memilih rekomendasi yang mau kita pilih TV show aja ya nah komedi simpan selanjutnya ini tampilannya bersama dengan dia misalkan kalian TV klik aja TV show nah ini tiga tiga populer live kita lihat STP nah hampir sama kan hanya di browser tapi enaknya ini lebih praktis kita pun menghasilkan gak perlu ngetik-ngetik untuk berkembang lebih baik dari sebelumnya aku harus tinggal buka aplikasinya kalau ini enggak perlu ngetik-ngetik anaknya kita bisa buka langsung di aplikasi ini nah nah ini nih sama dengan TV digital guys sebenernya di aplikasi ini artinya kita bisa nonton TV dengan HP dalam arti yang misalkan Anda tidak perlu menampilkan ke TV pengen langsung nonton di HP ini saya sudah cukup pertama untuk anda nih yang kaum kamar bahan lebih praktis nonton TV di HP sambil tiduran atau mungkin anda pas nggak di rumah lagi di luar nonton tiga langsung di HP nah selanjutnya bagaimana kalau kita ingin menampilkan ini di TV ya kita konekkan HP ini ke TV jadi kita bisa nonton berbagai TV digital ini tanpa setop box sebenarnya ada beberapa cara ya lor misalkan menggunakan kabel DMI itu ya tapi saya memilih menggunakan cara yang menurut saya lebih rekomendasi yaitu menggunakan Anycast Anycast Doveen beberapa banyak Anycast ini ada banyak mereknya ada banyak modelnya ini saya yang saya gunakan Anycast M4 Plus Anda juga bisa menggunakan merek yang lain ini kisarannya harganya 100.000 ada yang kurang dari 100.000 kalau menggunakan cara lain menggunakan kabel itu sebenarnya bisa tapi tidak semua HP bisa support kalau dengan anycast ini rata-rata HP Android Android ataupun HP iPhone mayoritas support semua nah tampilannya seperti ini ya lalu untuk caranya gimana nanti kita colokan ini ini kabel colokan HDMI USB untuk pemasangannya ini Anycast nya ya ini tombol untuk mengganti mode untuk merubah mode misalkan HP kita Android ataupun iPhone untuk merubahnya nanti pakai tombol ini nanti setelah dicolok mungkin lebih mudah diperlami pertama ini kartunya seperti ini ini micro USB kita colokin ke sini selanjutnya ini dicolokin ke TV yang HDMI nya dan USB nya kalau yuk kalau TV anda ada selatu USB bisa dicolokin ke TV sekalian ini gunanya sebagai kabel power untuk sumber daya ya jadi misalkan anda di TV anda enggak ada USB ini bisa dicolokkan di tas HP itu ya bisa dicolokkan di kepala HP untuk sumber dayanya ini yang disolok TV itu cukup oke langsung oke selanjutnya kita pasang ke TV ya Nah bisa kita lihat ini swap HDMI ada dua yang satu adiknya dua kita bisa gunakan salah satu aja ini saya gunakan yang HDMI satu langsung dicolokin cerut nah ini kan ada kabel USB untuk USB nya jika ada swap USB di TV sampai kabel yang tinggal yang tinggal ini ini kalau enggak ada kabel ini ke cas ke kepala casnya ini sebagai sumber daya ini Hai atau kabel power Hai langsung kita colokin Hai putut nah kayak gini ya di atasnya selanjutnya kita setting Hai selanjutnya kita setting selanjutnya kita setting selanjutnya ke HDMI ini kalau titik saya Samsung ini bukan TV Smart TV ya ini TV TV LCD biasa jadi kalau misalkan kita pun pun bisa juga misalkan ada selatuh HDMI Oke langsung kita klik source terus pilih HDMI nah mungkin beberapa kasus ini ya Hai perangkat eh itu tidak terdetek ada beberapa cara untuk mengatasi ini kalau yang biasa saya lakukan itu kad baru ya ini gasnya jadi kita charge dulu caranya ya tinggal kita colok aja di sini saya ambil charge ini saya ambil charge ini dicolokin ke USB nya colokin ke tunggu lima menit ya kita coba lagi bismillahirrohmanirrohim mungkin kalau teman-teman mengalami kayak gitu misalkan enggak koneka di charge dulu soalnya kan kadang baru itu eh sumber dayanya atau dayanya masih kosong Oke kita sosial Alhamdulillah udah ke teknik guys kita pilih HDMI 1 itu tadi kan kalau saya colok di HDM 1 nah tampilan pertama seperti ini nah ini seperti yang kita bisa bilang tadi tadi yang tombol eh tombol yang dibelakang tadi pada enggaknya kalau dia iPhone dan sebagainya ini Mac dan lain-lain kalau Android itu ini merekas kalau iPhone iPhone family itu airplay ini jadi kita harus ganti ke mode merekas untuk ganti mode merekas caranya dipencet tombol yang tadi ya yang saya tunjukin nah ini untuk sambil HPnya Android ini nya merekas nah kita ambil HP di HP kita cari menu proyeksi layar terus terus kita nyalain Wifi ya terus kalau nyalain terus kita nyalain nah ini udah kedetak kan tinggal kita klik any case posisi menyambung kita tunggu dan akhirnya udah terbuka kalau sampean nggak menemukan menu proyeksi layar nggak ada menemukan proyeksi layar bisa di pengaturan ya bisa di pengaturan terus koneksinya kabel lainnya nah ini ada proyeksi layar sama aja nih udah tip oke selanjutnya gimana kita cara nonton TV kita buka yang tadi mana tadi ya ini video nah langsung tampil gas ini SCTV kita buat full screen tinggal kita putar aja tuh SCTV nggak perlu setobok nggak perlu antena nonton tuh bahkan sekarang TV kita serasa jadi smart TV nih guys bukan hanya nonton TV kita juga bisa yuk tukang di TV kita post TV oke wiss mantep kalau otomatis ya kita putar ikut putar misalkan wiss mantep guys coba ya mau enak guys oh sangit dikit sekarang guys kamu juga bisa main game nonton mau browsing oke begitu semoga bermanfaat silahkan share untuk berbagi informasi dengan yang lain dan terimakasih juga yang udah subscribe matur suun sampai jumpa di trik tergogilanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax